Intro Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau Nge-review dan swatch Lipstick dari nama beauty Makanya ini aku lagi Baru pake base makeup doang Belum pake apa-apaan karena Dia bilangnya itu tuh triple action Bisa dipake di mata, di pipi, dan di bibir Jadi mending kita langsung cobaan aja kali ya Satu-satu Jadi kalo misalkan penasaran, tonton terus Oke, so ini gak sponsor video ya guys Jadi aku dikirimin PR package Dari nama beauty Dia bentuknya seperti ini Ya, pas dibuka Tada, ini ada 5 shades Ya, ini itu namanya Nama triple action eye, lip, and cheek beauty stick Jadi dia ngeklaim kalo ini tuh convenient gitu ya Jadi cepet, karena kan satu produk udah bisa Buat mata, buat pipi, dan buat bibir Oke, kita bahas mungkin dari packagingnya dulu kali ya Oke, ini packagingnya dia kayak stick gitu Ya, dia kayak stick Terus dia yang modelnya diputer gitu ya guys Diputer Untuk harganya dia di Rp125.000, tapi di Shopee tuh lagi ada discordnya Jadi kalian bisa langsung cek aja Dan dia ada 5 warna Nah, untuk produk klaimnya sendiri Dia itu bilang kalo dia itu creamy Blendable Terus abis itu bisa di blend pake finger Gak perlu brush Less product, less effort Hmm, oke Dan juga produk yang ini tuh udah paraben free Cruelty free, dan vegan formulation Terus dia juga bilang long lasting Up to 8 hours Dan katanya sih pigmented gitu ya Daripada kita berlama-lama Mendingan kita langsung aja cobain nama triple action Beauty stick Oke, ini aku kayaknya mau cobain untuk di mata ya Untuk di mata aku pengen cobain yang hot latte Katanya blend pake jari aja tuh bisa gitu Oh, dan ini pigmented ya guys Jadi kayak A little goes a long way Kayanya nih Oke, warna yang hot latte tuh warna everyday color banget Jadi kayak cocok buat dipake sehari-hari ya Oke, kalo untuk pipinya aku kayaknya mau pake warna apa ya Aku nih mau Kayaknya aku kalo untuk pipi aku pengen pake yang queen bee Ya, aku mau pake yang queen bee Dia tuh warnanya kayak rada nge-pink gitu Aku mau taruhnya di the back of my hand dulu Oke, dan ini kayaknya harus cepet di blend ya Biar Soalnya dia kayaknya cepet ngesetnya juga gitu loh Kayaknya enakan ke pipi langsung sih ternyata Aku langsung pake sponge aja Karena kayaknya kalo pake jari aku takut Fondi aku tuh ke Apa namanya Ke geser-geser Oke, ini aku pake yang queen bee Untuk jadi blush Jadinya kayak natural banget sih di aku Oke, karena aku mau mencoba berbagai macam jenis lipstick Jadi mendingan aku Ininya natural aja Nanti tinggal lipstick kita ganti-ganti Oke, mari kita lanjut nge-swatch di bibir aku Oke Zoom, ini aku mau cobain yang warna queen bee Yang nomor 01 Seperti claimnya dia pigmented Creamy bener Nah, ini warna queen bee Kayak warna queen bee tuh dia kayak warna nude pink gitu Cantik banget Aku suka sih warnanya Next, warna pink abu Mari kita coba ya Jadi kalo pink abu Ini lebih ke pink peach Yang rada neon gitu Kayaknya it's not for me Tapi mungkin bakalan cocok di kulit-kulit yang lebih light skin gitu ya Tuh, ini yang pink abu Ini pink peach gitu Pink banget sih menurut aku Next adalah warna 05 Ya, ini warna 05 yang Miss Pumpkin Dia itu warnanya kayak Orange red Kalo kalian udah melihat story aku Pasti kalian tau Ini aku udah sempet nge-swatch juga di story aku Makanya kalian follow at Alia Gresita Nah ini yang Miss Pumpkin My favorite color Yang hot latte Suka banget warnanya Aku emang cinta banget warna-warna coklat gitu Dan tipe warna nude coklatnya tuh yang gak perlu diombre tuh udah cantik gitu Ya, tuh ini cakep banget warna hot latte Cantik banget warnanya I love Ini aku pake yang barely nude Oke, dia keluar tapi dia emang nude banget Cocok banget buat jadi base ombre gitu Mungkin aku ombre kali ya Kita coba ombre Tapi ini adalah warna yang barely nude Oke, aku mau coba ombre yang barely nude tadi Ini yang lagi aku pake sekarang Apa ama Miss Pumpkin Ini adalah percampuran antara barely nude yang 07 sama yang 05 Miss Pumpkin Oke, jadi untuk overall review-nya Dia bilang kan kalo misalnya lipstick-lipstick ini tuh Lipstick yang triple action dari nama ini tuh dibilang di creamy Pigmented, long lasting gitu ya Terus bisa dipake di mata, di pipi, dan di bibir gitu Dan tapi kalo menurut aku Untuk creaminess-nya iya banget Aku setuju, dia bener-bener creamy Terus long lasting-nya itu tuh aku gak masalah banget sih harus touch up Karena dia tuh tetep yang transfer gitu ya guys Bukan yang transfer proof tipe lipstick-nya Tapi kalo untuk triple action-nya Aku mungkin lebih prefer ini untuk di mata dan di bibir aja sih Kalo untuk di pipi tuh somehow rada kurang creamy Dia jadi rada susah di blend-nya gitu Tapi kayak kalo untuk di bibir, untuk di mata Aku gak ada masalah sama sekali Dan ini produknya bener-bener I love banget Di layer-layer tadi aku bener-bener apus-apus Terus pake lagi-apus pake lagi Ini bener-bener kayak gak ngerasa berat Bener-bener enteng banget rasanya And I really recommend this Dan ini harganya cuma 125 ribu aja guys Sumpah ini bagus banget Bagus banget, aku suka Aku tuh gak terlalu suka yang terlalu matte banget Karena ini tuh gak Jadi tuh dia tuh Matte-nya tuh masih matte yang nyaman Jadi tuh gak bikin risih gitu Gak berat gitu bibirnya Kayak gitu Jadi kalo misalnya kalian tertarik Mendingan langsung aja ya Cek description box di bawah Dan yang my personal favorite itu Warnanya yang ini nih Yang hot latte Ya yang warnanya coklat gitu Sama yang warna Queen Bee Gitu Terus kayak yang barely nude Juga bisa buat base ombre gitu Tuh bisa banget Jadi kayak basically aku suka warna-warna nudenya Oke guys That's it for today's video Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian semua video ini And thank you guys so much for watching Bye-bye 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 Bye-bye